Halo guys, kembali lagi di channel Sati Bersama saya Cus Latif Di segmen Sati Tech News Seperti biasa, di segmen ini kita bakal Memberikan informasi terbaru Yang berkaitan atau bertema tentang teknologi So, langsung aja Ini dia beritanya Berita pertama datang dari Nokia Berita pertama datang dari Nokia Melalui unggahan di Twitter resminya Nokia mengumumkan akan meluncurkan ponsel Yang diklaim sebagai perangkat yang kuat Tangguh dan juga tahan lama Tidak tanggung-tanggung Iklannya saja menampilkan adegan-adegan kekerasan Terhadap HP Seperti ditendang, dilempar ke air Dan juga ditendang lagi Mungkin karena seri terbaru Nokia ini HP tangguh Mungkin karena seri terbaru Nokia ini HP tangguh Ya jadi iklannya seperti itu Eh dan sih emang bisa sampai ditendang-tendang jauh gitu Terus gimana nih dengan spesifikasinya? Nokia XR20 ini hadir dengan bodi standar militer Karena tahan banting dan juga tahan air Sudah dibekali sertifikat IP68 Handphone ini diklaim mampu bertahan ketika jatuh dari ketinggian 1,8 meter Dan diredam air Juga tahan debu guys Dimensi handphonenya berukuran 171 x 81 x 10 mm Dengan berat 248 gram Handphone ini juga sudah dilapisi Corning Brilla Glass Victus Jadi tidak terlalu tambah casing gitu guys Layarnya sendiri berukuran 6,67 inch Dengan resolusi Full HD Plus Rasio aspeknya 20 x 9 dengan kamera punch hole di tengahnya Nokia mengklaim handphone ini bisa dioperasikan meskipun dengan tangan basah Ketika yang lain berlomba-lomba memperbanyak kamera belakang Nokia XR20 ini hanya ada 2 kamera yang menggunakan lensa Jays guys Bentuknya disusun secara persegi dengan 2 lampu flashlight Kamera utamanya berukuran 48MP dan ultrawide 13MP Sementara kamera depannya memiliki resolusi 8MP Nokia XR20 didukung chipset prosesor Qualcomm Snapdragon 480 Untuk RAMnya sendiri ada yang bilang 4GB Ada yang bilang 6GB Dan memori internalnya 128GB Lumayan klaim tahan lama dari handphone ini kayaknya Tidak didukung dengan kapasitas baterai yang cuma 4630mAh Tapi paling enggak udah fast charging Katanya itu juga guys Untuk jaringannya sendiri sudah support 5G Dan OSnya menggunakan Android 11 Wah Nokia tahun ini lagi gencar-gencarnya nih Meluncurkan HP terbarunya Mantap nih Nokia Sudah bangun dari tidur panjangnya Semoga HP-nya sesuai harapan Dan juga dapat diterima di pasaran ya guys Kabar selanjutnya datang dari Microsoft Kabar baik nih Dari Microsoft yang enggak bakalan lama lagi Microsoft bakal rilis sistem operasi terbarunya Yaitu Windows 11 Melalui blog resminya Microsoft menyatakan bahwa Sistem operasi Windows 11 ini Akan dirilis sekitar bulan November Atau Desember tahun ini guys Dan akan berlanjut hingga tahun 2022 Untuk jadwal resminya sih Belum diungkap secara detail Ya kita tunggu aja kabar selanjutnya Dari Microsoft Lantas kapan Windows 11 ini bisa di-download? Windows 11 sudah bisa di-download Sejumlah pengguna yang ikut Dalam program Windows Insider Program Sejumlah orang ini Bakalan dapat lebih awal Karena untuk keperluan pengujian Dan juga feedback Begitu guys Jadi kalian user biasa Harap sabar Oke Saat versi finalnya sudah tersedia nanti Windows 11 ini bisa di-download secara gratis Tis-tis-tis Tanpa dipungut biaya apapun guys Eits Tapi ada syaratnya Syaratnya si pemilik harus mempunyai lisensi Windows 10 Nah Baru bisa dapat Windows 11 ini secara gratis Kita lanjut ke spek PC nya guys Minimal untuk dapat mengoperasikan sistem operasi ini Kalian setidaknya harus memiliki Prosesor 64 bit Dengan dual core CPU berkecepatan 1 gigahertz Dengan RAM minimal 4 gigabyte Dan memerlukan ruang kosong 64 gigabyte Hingga pengolahan grafis atau GPU nya Yang telah mendukung DirectX 12 Hingga pengolahan grafis atau GPU yang telah mendukung DirectX 12 Nah itu spek minimum PC yang harus kalian miliki guys Jika PC kalian belum memenuhi syarat Maka harap ganti PC kalian Cari di sehati ya Siapa tau ada Sehati Garut Sedikit tentang Windows 11 Sistem operasi teranyar ini hadir dengan desain antarmuka yang lebih segar dan bersih Sih Clear Kinclok 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 Berada di samping kiri Berada di samping kiri Melainkan bergeser Ketengah seperti di tampilan Dock Yang terlihat segar dan fresh Ini merupakan salah satu perubahan lainnya yang terlihat di Windows 11 Microsoft juga mengumumkan beberapa aplikasi Android yang akan tersedia di Windows Store Dan bisa berjalan di Windows 11 tanpa perlu modifikasi khusus seperti aplikasi media sosial dan juga game Nah guys Itu tadi berita terkini seputar teknologi pada segmen Tech News kali ini Nah guys Itu tadi berita terkini seputar teknologi pada segmen Tech News kali ini Jangan lupa buat like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya guys Buat kalian yang belum subscribe channel ini Harap di subscribe dari sekarang deh guys Karena di channel sehati ini kalian akan mendapatkan berita terupdate seputar teknologi Saya Tuz Latif Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye